HAM INFO Yo, balik lagi di channel HAM INFO Nah, di video kemarin kita sampai di part pertama untuk season keempat ya guys Dan langsung saja, kita mulai pembahasan kita seputar makhluk di simpi house season keempat part kedua Tapi sebelum lanjut, yuk guys, bantu saya lebih semangat dengan cara klik tombol subscribe di bawah serta nyalakan loncengnya Agar kalian nanti selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini Yap, langsung saja kita ke topik utama Ice Snatcher Ice Snatcher atau mahluk penangkap mata adalah mahluk yang muncul di episode kedua pada Sinpy House Season keempat Mahluk ini muncul untuk mengambil mata korbannya Targetnya adalah orang-orang yang suka menonton siaran game sampai lupa waktu dan tidak memikirkan tentang dirinya, terutama pada kesehatan matanya Orang yang menjadi korbannya pertama-tama akan dibawa ke dunia buatan mahluk penangkap mata Melalui sebuah simbol mata yang muncul di bawah korban Kemudian korbannya akan terserap dan menuju ke dunia buatan mahluk tersebut Dan sesampainya di dunia buatan, orang yang menjadi korbannya akan diambil matanya oleh korban-korban lainnya yang telah kehilangan matanya Atau akan diambil langsung oleh si mahluk Makhluk ini berwujud seorang pria berjubah dengan tubuh dan kepala serta tangan yang dipenuhi mata Makhluk ini memiliki kemampuan bertarung dan menghindari serangan dengan sangat baik Bahkan serangan Kang Lim tidak ada yang mampu mengenainya Serta bisa mengeluarkan sinar laser dari matanya Namun akhirnya, mahluk penangkap mata bertemu musuh yang sepadan Setelah hari memanggil mahluk Lightning Syriato Pertempuran kedua mahluk ini sangatlah sengit Karena keduanya bisa menyerang dan menghindar dengan sangat baik Namun akhirnya, pertempuran dimenangkan oleh Syriato Setelah mahluk penangkap mata terkena serangan elang dari Syriato Setelah kekalahannya, kacamata yang dipakai mahluk ini terlepas dan terhukaplah siapa mahluk ini sebenarnya Dia sebenarnya adalah seorang anak bernama Seokjun yang berkacamata dan suka dengan game Suatu saat ketika dia berjalan sambil bermain game, dia melihat ibunya diseberang jalan Ketika dia ingin menghampiri ibunya Tidak sengaja dia tersenggol oleh seseorang yang membuat kacamatanya terjatuh di tengah jalan Karena itu, dia tidak bisa melihat dan mencoba mencari kacamatanya Namun naas, dia harus meninggal setelah tertabrak oleh truk Nah, itu tadi adalah mahluk yang ada di Sinby House season keempat Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita tentunya di pertemuan berikutnya Dan oke, jika kalian suka dengan video dari channel ini Silahkan klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dan menjadi orang pertama yang menonton Serta like jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian Dan silahkan untuk selalu berkomentar Saya pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.